Sepekan ke depan pemimpin negara-negara anggota PBB berpidato di depan sidang majelis umum. Untuk mengetahui agenda-agenda apa saja yang digelar pada sidang kamis waktu New York, kita akan simak laporan Patsy, widak usuar dari Voice of America di New York, Amerika Serikat. Ya, Cristiano dan Luisa, seperti Anda ketahui bahwa selama seminggu ini, para pemimpin negara menyampaikan pidato mereka di depan sidang majelis umum PBB di New York. Dan hari ini adalah giliran Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, setelah kemarin Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan pidatonya. Dari kedua pidato ini kita bisa melihat bahwa posisi keduanya semakin mengeras dan perdamaian serta prospek kemerdekaan Palestina tampaknya akan semakin jauh dari kenyataan. Isu yang juga mencuat minggu ini di markas PBB adalah mengenai krisis pengungsi suriah dan solusi konflik di negara ini. Kita tahu bahwa Amerika Serikat dan Rusia berbeda pendapat mengenai penyelesaian krisis. Amerika Serikat ingin agar Bashar al-Assad lengser terlebih dahulu, sementara Rusia menginginkan agar pemimpin suriah ini menjadi bagian dari transisi politik dan menjadi bagian dari upaya untuk memerangi ekstrimisme di negara tersebut. Dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Rusia terkait dengan isu suriah ini menjadi pusat perhatian dan menyedot berbagai sumber daya diplomatik yang ada di markas PBB kali ini, khususnya setelah Rusia menyerang kota HOM kemarin. Dan kita tahu bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan hal tersebut karena Amerika Serikat juga mendukung beberapa kelompok pemberontak yang menjadi sasaran serangan Rusia di kota HOM tersebut. Sementara Wakil Presiden RI Yusuf Kala dijadwalkan untuk menyampaikan pidatonya di depan sidang majelis umum PBB di New York, Jumat sore waktu New York. Nah ini memang Indonesia mendapatkan giliran terakhir karena memang tradisinya seperti itu, kepala negara dulu yang berbicara baru kemudian wakil kepala negara. Jadi memang tahun ini Indonesia mendapatkan giliran belakangan. Berbagai poin akan disampaikan oleh Wapres Yusuf Kala termasuk pencapaian Indonesia di berbagai bidang serta dukungan atau komitmen Indonesia terhadap SDG, Sustainable Development Goals. Ini adalah target PBB dalam waktu 15 tahun untuk menekan angka kemiskinan. Serta satu lagi akan disampaikan yaitu posisi Indonesia terkait dengan perang melawan ekstremisme. Menurut Wapres, atau Wapres akan menyampaikan bahwa dalam memerangi ekstremisme di suatu negara tidak boleh ada intervensi militer dari negara lain. Sepertinya itulah yang akan disampaikan Indonesia terkait berbagai konflik internasional termasuk krisis suriah yang saat ini menjadi perhatian di markas PBB. Seperti itu dulu laporan kami tim VOE dari New York. Kita kembali ke Luisa dan Cristiano di Studio Berita 1 Jakarta.